Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah, battle truck, devon Ayo langsung aja ke alurnya Bukankah ini? Saat pria itu melihat labu dewa bermata sembilan, mata pria itu membelalak dengan marah Dan dia terus melihat labu itu dengan tidak percaya Ya, Anda memang yang menghancurkan semua makhluk hidup Anda bahkan berani mencuri harta karun penguasa dunia tanpa batas Pria itu berteriak dan marah Meskipun saya memiliki kekuatan yang kuat, tapi saya juga tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini Meskipun saya benar-benar ingin mengambilnya, saya tidak akan bisa mengambil labu ini Dan semua yang saya katakan adalah benar Namun, apakah Anda percaya atau tidak? Saya tidak peduli, lagi pula saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda Jadi, saya pergi dulu Sambil berbicara, Syoyen membalikkan tangannya Kemudian dia menyingkirkan labu dewa bermata sembilan Kali ini, Syoyen berbalik dan benar-benar ingin pergi Mulailah pertempuran dan biarkan saya pergi Tidak peduli apa, saya harus menghancurkan informasi ini Kata Syoyen Tunggu, jangan pergi Saya percaya pada Anda Bria itu berteriak dengan serius Namun Syoyen masih bersiap untuk pergi Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda Lagipula, Anda belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos dewa asli ke alam dan luhur Jadi, mengapa saya harus membuang waktu bersama Anda di sini? Sialan, saya tidak punya banyak waktu Syoyen berkata sambil mengumpat dengan tidak sabar di akhir Karena tidak peduli seberapa banyak Syoyen berbicara Dia masih ingin melihat Apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang dewa asli alam leluhur dari orang ini Dan kepura-puraan ini jelas dimaksudkan untuk menipu pria itu Lagipula, cukup sulit untuk mematahkan informasi ini sekarang Jika orang ini memblokirnya, tidak hanya mustahil untuk menghancurkan informasi Tapi Syoyen juga khawatir dia masih akan terjebak di sini dan harus bertarung dengannya Sekarang, saya telah transformasi menjadi informasi ini Sebelumnya, saya adalah dewa asli yang pernah menerobos alam leluhur dari klan dewa asli Saya bernama Jin Huan Shen Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyempurnakan saya menjadi senjata Maka dengan warisan ini, Anda bisa merasakan kekuatan dewa asli saya Pada saat ini, pria itu memperkenalkan namanya yang bernama Jin Huan Shen Dan dia adalah dewa asli alam leluhur yang telah jatuh Mendengar itu, mata Syoyen berbinar Karena baginya inilah adalah perkah yang paling dia butuhkan saat ini Apakah Anda dewa asli alam leluhur? Meskipun Syoyen bertanya, tapi Syoyen masih menunjukkan ekspresi cicik saat ini Sepertinya dia masih meremehkannya Lupakan saya, buka pintunya dan biarkan saya keluar Syoyen melambekkan tangannya yang langsung membuat pria itu sedikit cemas Tidak, jalan ilusi emas yang saya pahami dengan jelas masih sangat kuat Berapa banyak orang yang menginginkan saya Tetapi mereka masih tidak mampu Jika tidak, menurut saya Anda adalah tuan jahat Jadi kemampuan saya juga tidak akan diberikan kepada Anda Syoyen berkata dengan terkesah-kesah Jelas dia mengakumi sesun dari lelupuk hatinya Terutama saat Syoyen mengeluarkan lapu dewa permata sembilan Jadi dia ingin sepenuhnya meyakinkan Syoyen Lihat ke bawah dan lihat Syoyen tidak menjawab Syoyen Tapi dia mengatakannya pada diri sendiri Di bawah mereka adalah kota Wundian Saat pembukaan formasi besar di kota ini Semuanya hampir hancur Namun kota yang seharusnya hancur ini Tiba-tiba telah pulih kembali Seperti sebelumnya Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Saya baru saja membunuh penguasa istana Wundian Sama seperti kota ini Dia akan segera dibangkitkan Dan Anda adalah jiwa yang terperangkap Dalam sungai waktu yang panjang Jadi seharusnya semuanya telah menghilang Jadi saya bisa pergi sesuai keinginan Anda Dan Anda juga tidak bisa membuat apa-apa Karena pada akhirnya semuanya akan hilang sepenuhnya Dalam sungai waktu yang panjang ini Jadi tidak peduli seberapa kuatnya Anda Dan betapa kuatnya klan dewa asli di masa lalu Faktanya adalah klan dewa asli telah dimusnahkan Suara Syoyen keluar dengan sangat lembut Jelas dia mencoba mencuci otak orang kuat yang hidup dalam kekekalan Meski dia sendiri tidak tahu persis apa yang dia katakan Tapi selama Syoyen bisa menerobos dewa asli alam leluhur Dia akan baik-baik saja Tapi sekarang Syoyen harus bisa menjadikan Jin Huan Sen sebagai sukarelawan Bahkan Syoyen berinisiatif mengantarkannya ke rumahnya Karena ini adalah jalan yang terbaik Bagaimanapun Syoyen juga merupakan monster tua Yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun Jadi Syoyen masih memiliki kemampuan memanipulasi hati orang Saya bisa menjadi senjata warisan Anda Tapi Anda harus berjanji pada saya Ijinkan saya melihat dunia lagi sekarang Ji Huan Sen berkata dengan serius Biarkan saya memikirkannya Jawab Syoyen dengan suara yang dalam Tidak, bukankah ini permintaan kecil? Jin Huan Sen merasa tidak berdaya Di masa lalu Jin Huan Sen adalah keberadaan yang bisa memanggil angin dan hujan Dan kemampuannya juga salah satu yang terbaik diantara para dewa asli Sekarang dia di sini bersama Syoyen Dia bahkan tidak tahu caranya untuk melawan Sehingga dia tiba-tiba menjadi tidak berharga Tidak juga Yang ingin saya tanyakan adalah Setelah saya mendapatkan warisan seni bela diri Anda Apakah saya masih dapat memiliki senjata warisan lainnya? Syoyen menggaruh kepalanya Kemudian dia berkata sambil tersenyum Mendengar itu Jin Huan Sen juga cukup terkecut Kemudian dia tiba-tiba memutar matanya lagi ke arah Syoyen Anda sebenarnya sama sekali tidak serakah kan? Hei, bukankah saya juga berasal dari kekuatan keluarga Jisong? Saat mendengar apa yang dikatakan Jin Huan Sen Syoyen tersenyum tanpa rasa malu Secara teori itu mungkin dilakukan Tapi saya tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal seperti itu Jin Huan Sen berkata tanpa daya pada saat-saat terakhirnya Ayolah, Anda benar-benar menghasilkan banyak uang Dengan memiliki senjata warisan saya Dan nama itu akan diwariskan selamanya Pada saat ini, Syoyen masih terlihat berusaha berkompromi Yang membuat Jin Huan Sen menggertakan giginya Saat dia melihat ekspresi Syoyen Ada rumor bahwa nama Anda adalah Tuan Jahat Tapi menurut saya tidak Anda harus berlatih ilmu pedang dan dipanggil Bisun Syoyen tidak tertawa Sebaliknya, dia menatap tubuh bagian bawah Ji Huan Sen dengan serius Yang membuat Ji Huan Sen mundur perlahan Apakah Anda baik-baik saja dengan ini? Syoyen buru-buru melambekkan tangannya dan berkata Itu tidak benar Sayangnya berpikir apakah benda dia di sana juga akan berubah menjadi emas Untungnya Ji Huan Sen tidak memiliki tubuh asli Jika ada, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan mengeluarkan seteku udara sekarang Tentu saja Jin Huan Sen merauh marah pada Syoyen Bagaimanapun Ji Huan Sen tidak pernah merasa begitu terdiam dalam hidupnya Ayolah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jelas Syoyen juga tidak ingin terus menggoda Jin Huan Sen Jadi dia langsung bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya Untuk proses penerimaan warisan saya Metode ini mungkin sedikit menyakitkan Tapi menurut saya, Anda adalah tuan jahat Jadi seharusnya rasa sakit seperti itu bukanlah apa-apa untuk Anda Kali ini, Dewa Asli Ji Huan Sen berkata dengan ringan Seberapa menyakitkannya? Terutama karena saya takut sakit Kata Syoyen sambil tersenyum Anda akan tahu jika Anda mencobanya Tapi mengapa Anda ingin memiliki teknik bela diri warisan dan Anda masih takut sakit Meskipun warisan saya tidak memungkinkan Anda menerobos ke alam dan luhur Dewa Asli saat ini Tapi Anda bisa mendapatkan kekuatannya sepenuhnya Ada pun kapan Anda bisa menerobos ke alam dan luhur Dewa Asli Masalah itu tergantung kapan Anda bisa memahami cara kekuatan saya Sekarang seperti yang Anda lihat Kekuatan saya adalah tupu ilusi emas Dengan kekuatan ini, Anda akan mampu mengubah tupu fisik Anda menjadi emas Jin Huan Sen berkata dengan serius Tepat ketika kata-kata itu keluar Syoyen menandangnya dengan curiga setelah menar ini Jadi dia bertanya dengan serius Berubah menjadi emas? Iya, warnanya berubah menjadi emas Jawab Ji Huan Sen dengan habangga Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah hanya kulitnya yang berubah warna? Syoyen terus bertanya dengan rasa penasaran Tentu saja tidak Bahkan esensi darah Dewa Aslinya juga berwarna emas Karena cara untuk mendapatkan kekuatan saya adalah Dengan membiarkan daging dan darah saya melahap kekuatan darah Anda Sehingga Anda akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat Ji Huan Sen segera menjelaskan Bacingan besi? Teriak Syoyen dengan kaget Apakah Anda benar-benar tidak menginginkan warisan saya? Katakan saja Jadi mengapa repot-repot bersikap sarkastik di sini? Ji Huan Sen berteriak dan marah Cuma bercanda Benda dapat masih sangat bertenaga Karena mampu menggunakan tubuh sebagai senjata Hal seperti itu tidaklah buruk Syoyen menggaru kepalanya dan tertawa Mendengar itu Ji Huan Sen menarik nafas dalam dalam beberapa kali Sebelum dia sadar kembali Kemudian dia menatap Syoyen dengan marah Seolah-olah dia merasa ingin menangis Tapi tidak bisa menangis Jadi dia hanya bisa merasa pahit secenak Tenangkan pikiran Anda Karena saya akan merenggangkan meridian Anda Sehingga warisan saya dapat terintegrasi ke dalam daging dan tulang Anda Namun proses ini akan sangat menyakitkan Tapi jangan khawatir Anda pasti akan merasa sangat segar setelahnya Jin Huan Sen berkata perlahan Mendengar itu Syoyen sepertinya merasa ada yang salah dengan kata-katanya Tapi sepertinya juga tidak ada masalah Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!